Intro Pupin ayo kita main di bawah pohon itu Ipin sejuk sekali di bawah pohon sor-sor begini Betul Ipin sangat sejuk sekali apalagi ditambah dengan angin yang sangat sejuk Tapi Ipin kita harus cepat pulang karena hari sudah mulai gelap Betul juga Ipin ini sudah mulai gelap ayo kita pulang Ayo Ipin Terima kasih telah menonton Waduh suara siapa itu? Kenapa dia mengenaliku? Apa mungkin itu sahabatku? Ipin 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 Aku akan memberimu dia Sipa kamu sebenarnya? Kenapa kamu gelap seperti itu? Loh ditanya malah ketawa dasar nenek tua Ipin 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 Jalan jalan dengan Ipin Ipin Emang Ipin い Ipin Ipin Sebenarnya dimana Ipin di kamar juga tidak ada Yadudahlah mungkin Ipin sedang pergi sama Opa 2 singgit 2 singgit 2 singgit 2 singgit Lah itu kan Ipin kenapa dia berlari-lari Apa mungkin Ipin sedang berolahraga malam-malam begini Ah sudah lah itu urusan Ipin yang penting aku jualan saja 2 singgit 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 Bukannya itu mobil fan berhantu Mungkin ini rumah Ipin Akan ku coba masuk ke dalam Siapa tahu Upinlah dan Ipin lagi tidur di dalam Loh kenapa kok Ipin jadi tua Apa dia berubah sejak bertemu aku Sega Apa kabar kalian semua Bagaimana kabar kalian semua sehat-sehat saja kan, sudah lama aku tidak muncul hahahaha ayo nyom, bukannya itu mobil fan berhantu, kenapa mobil fan berhantu itu muncul lagi ayo nyom ayo nyom ayo nyom ayo nyom ayo nyom siapa itu malam-malam parkir mobil di depan rumah apa mungkin orang yang ngasar dari jauh atau mungkin dia maling kalau begini aku harus siap-siap dengan pentungan siapa tahu itu beneran maling ini bah di rumah upin dan ibin aku akan menculik mereka kira-kira dimana ini upin dan ibin rasakan kamu maling jahat biar benjol kepalamu apes apes mau nyulik upin dan ibin malah diketok pakai kayu dikira maling apa gua apes apes mau nyulik upin dan ibin malah diketok pakai kayu dikira maling apa gua aku pulang saja besok saja aku kesini lagi waduh dimana ini aku kok tempatnya seram sekali jangan-jangan ini di hutan lagi lho tadi sepertinya ada mobil lewat tapi tidak mungkin kan ini di hutan mana ada mobil lewat jangan-jangan sepertinya itu duduk kenapa duduknya yang berlari sangat kencang aleh apa mungkin duduk lagi dikejar orang gel bodoh amatlah yang penting aku lanjut jualan tahu geprek saja waduh alam Tukang tahu geprek ini aku mau beli Bang mau beli tahu gepreknya bang Aku mau borong semua bang Oke kakak aku buatin Ini mau pedas aku tidak takat Terserah bang Mau pedas atau tidak Yang penting enak bang Loh mau beli kok malah ditinggal kabur Gimana toh ini Tak lazim suara siapain malam-malam berisik sekali Habis-habis niat mau nakutin malah kepentur genteng Sepertinya ini keadaan darurat Aku akan melihatnya takutnya budak-budak Upin dan Ipin jadi korban Upin aku takut dengan suara itu Sama Ipin aku juga takut dengan suara itu Bagaimana ini Upir? Sepertinya itu suara Will Gombel Apa Ipin Will Gombel Hantu yang ada di hutan bambu? Betul-betul-betul Upin Ipin Ipin Ayu hidup aku Akan udah diganggal kalian Anak-anakku Wahai hantu yang terkutuk Jangan ganggu cucuku Wahai hantu yang terkutuk aku akan menghadapimu Opin dan Ipin mudak-mudakku Kalian tidak apa-apa Ipin ternyata selama ini keultraman adalah opacita Betul-betul-betul Ternyata kalian baru tahu kalau opa adalah ultraman WKWKWKWKW Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton